Halo guys, welcome back with me again, aku Rezki Nugraha Dan pada video kali ini, aku akan berbagi sedikit tips ke teman-teman mengenai cara bermain Hearts of Iron 4 untuk pemula Ya, mungkin sangat terlambat aku membuat tutorial ini ya, mengingat game ini rilisnya sudah lama banget Dan aku baru buat, tapi ya gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kan Jadi aku memutuskan untuk membuat video ini dikarenakan banyaknya request serta komentar dari kalian yang meminta untuk dibuatin videonya Dan disclaimer teman-teman, aku membuat tutorial ini hanya berdasarkan pengalaman ku selama bermain Hearts of Iron 4 Jadi kalau semisal ada kesalahan atau perbedaan baik itu informasi atau langkah-langkah atau apapun itu dimaklumi saja ya teman-teman Karena beda orang, beda juga cara mainnya Tapi aku jamin kok, gak bakal berbeda jauh dari yang lainnya seperti itu Jadi untuk tutorial ini teman-teman seperti yang sudah aku jelaskan di videoku yang sebelumnya ya Jadi aku akan membuat beberapa part untuk tutorial bermain Hearts of Iron 4 ini Entah ada beberapa part, dilihat saja nanti ya Jadi untuk video kali ini yang mana akan menjadi part pertama Aku akan membahas mengenai layar utama di dalam game serta fungsi dari tombol-tombol yang ditampilkan di dalam game Hearts of Iron 4 Jadi singkatnya teman-teman, video ini mengenai pengenalan Hearts of Iron 4 terlebih dahulu So ya, aku rasa cukup intronya, mari kita langsung saja mulai Di sini ya, tombol seperti biasa, single player, multiplayer, option, credits, kita apply Terus single player Di sini teman-teman bisa continue Continue ini berarti memainkan game yang sebelumnya teman-teman pernah mainkan Tapi asumsinya saja kita masih baru di sini ya teman-teman Jadi kita bisa new game Sebenarnya ada tutorialnya juga di sini, kalau teman-teman mau coba ya Oke kita new game Dan di sini ada 2 skenario teman-teman Di sini skenario 1 Januari 1936 dan 14 Agustus 1939 Jadi skenario 1936 ini adalah skenario sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua Dan untuk yang 1939 ini adalah skenario yang dimana sudah terjadi Perang Dunia Kedua Ini terserah teman-teman, tapi aku sarankan bermain mulai dari tahun 1936 Kenapa? Karena kalau langsung dari 1939 ada positifnya ada negatifnya teman-teman Kita mulai dari 1936 saja teman-teman Oke kita selek skenario di sini ya Di sini teman-teman bisa pilih mau pakai siapa saja Namun yang tertera di sini adalah negara-negara yang memang partisipan dari Perang Dunia Kedua ya Di sini ada Perancis, USA, Inggris, Jerman, Itali, Jepang dan Uni Soviet Teman-teman bisa pakai negara apapun itu Bisa pilih di sini Other Countries ya Kalau saya misal mau pilih negara lain Terus kita pencet di sini Salah Country, oke Nah teman-teman bisa pilih yang mana saja nih teman-teman Bisa Siam, bisa British Malaya, India Belanda, Australia Bisa teman-teman Namun untuk contoh saja kita akan pakai Jerman saja ya Supaya lebih gampang nanti Dan di sini teman-teman ada Custom Game Rules Di sini kita bisa meng-custom kondisi dalam permainan ya Di sini kita bisa menambah Buff Buff itu jadi memperkuat suatu negara ya Di sini kita bisa memperkuat Jerman, Itali, Soviet dan yang lain-lain itu ya Jadi teman-teman terserah Semisal teman-teman mau pakai Jerman Terus mau nge-buff Jerman sampai pool juga gak apa-apa teman-teman Dan di sini ada AI Behavior ya AI Behavior ini adalah perilaku atau sikap Dan keputusan-keputusan yang dipilih oleh AI selama dalam permainan Nah kalau di sini default semua Berarti seluruh negara akan bergerak sesuai dengan historicalnya teman-teman Kalau memang tidak ada perubahan-perubahan aktivitas dari pemicu suatu sejarah ya teman-teman ya Dan di sini teman-teman ada Foreign Policy Atau kebijakan luar negeri aku rasa ya Di sini War Goals-nya Limited Ya pokoknya aku sarankan gak usah diubah-ubah sih teman-teman Kecuali teman-teman mau mencoba suatu eksperimen ya Atau ingin bermain dengan pengalaman baru Boleh dicoba ya teman-teman Oke kita kembali lagi Back Nah di sini ada difficulty-nya Terserah teman-teman mau pilih yang mana aja Civilian Recruit Regular Veteran atau Elite Kalau buat teman-teman yang bermain di Steam Aku sarankan menggunakan Iron Man Mode ya Kenapa? Karena kalau Iron Man Mode-nya dinyalakan Nanti akan bisa mendapatkan achievement ya di Steam Namun di dalam mode Iron Man Mode ini Kita tidak bisa menggunakan console comment atau cheat lah Kalau biasa kita sebut ya Jadi istilahnya kita main murni di sini Dan syarat untuk bisa menyalakan Iron Man Mode ini teman-teman Itu minimal difficulty-nya regular ya Regular ke bawah gak bisa Kayak recruit gak bisa Civilian juga gak bisa Kalau veteran dan elite bisa tentunya Namun akan lebih susah ya Di sini teman-teman bisa lihat efek dari tiap masing-masing difficulty ya Ada yang minus ada yang plus Jadi semakin mudah difficulty-nya maka akan semakin banyak plusnya atau efeknya Dan begitu juga sebaliknya Kalau begitu kita main regular saja terlebih dahulu dan aku akan matikan Iron Man Mode-nya Oke Oke teman-teman untuk yang pertama kita akan beralih pandang menuju ke pojok layar atas kanan Atas sebelah kanan di sini ya Jadi di sini ada main menu Ada tombol main menu Ada tombol help Dan apa ini Dismiss alert Ya itulah pokoknya ya Dan di sini teman-teman Di sini ini adalah Tombol untuk timeline ya Jadi untuk tombol ini teman-teman kita bisa pause dan kita bisa play gamenya ya Jadi kalau semisal Kita pause seperti ini Jadi keseluruhan gamenya ini gak bakal bergerak teman-teman Dan kalau kita play Dia bakal bergerak gitu Jadi semisal begini ya Kita cepetin aja Oh iya Ini BTW ini cara Mengurangi kecepatan dari play-nya Dan ini akan menambah kecepatan dari play-nya Jadi bisa lihat ya Coba kita ulang terlebih dahulu dari yang satu kotak Kita play Nah dia bertambahnya lama teman-teman Nah coba kita akan naikkan ya Naikkan sampai full Nah maka bertambahnya akan cepat seperti itu ya Dan di sini ada tombol untuk music Terserah teman-teman Mau ganti music apa ya Bisa di pause, play, ganti Next Seperti itu ya Dan Kita tutup lagi Nah di sini army teman-teman Jadi di sini kita bisa melihat Divisi apa saja yang kita miliki di darat tentunya ya Mulai dari infantry Atau Armor Atau artillery Atau apalah itu ya Bisa lihat di situ pokoknya Nah untuk yang navy teman-teman bisa lihat di sini ya Jadi kita punya Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 jenis kapal ya Mulai dari apa ini Oke di sini aku rasa ini heavy battleship ya Dan di sini ada cruiser maybe Ya ini cruiser Lalu ini submarine Ini juga submarine Dan ini cruiser juga Dan di size ini teman-teman Ini adalah ukuran dari tiap masing-masing jenis itu ya Oke kita close Selanjutnya kita menuju ke air Atau pesawat Nah ini teman-teman Kita bisa lihat di sini kita punya Ada naval bomber Arm tactical bomber Lalu ada APO ini sama Fighter Transport Dan close air support ya Jadi di sini bisa dilihat Pesawat apa saja yang kita punya Oke Aku rasa Untuk pojok kanan atas selesai Mari kita menuju ke pojok kanan bawah Di sini teman-teman bisa dilihat ya Yang pertama teman-teman Di pojok kanan bawah ini Kita akan coba untuk Menekan tombol ini Default map mode Apa yang akan terjadi Oke Jadi kita bisa melihat Keseluruhan army ya Army yang ada di darat ya Dan kita bisa lihat juga Kita punya kapal di sini Bagaimana dengan ini Strategic Navy Oke jadi Strategic Navy ini Bakal memperlihatkan Wilayah-wilayah laut ya Seperti Eastern North Sea North Sea Lalu ada English Channel Dan ada apa nih Central Mediterranean Sea Eastern Mediterranean Sea Seperti itu ya Jadi ini lebih spesifik Nama-nama lautnya Selanjutnya kita ke Strategic Air Jadi teman-teman Di Strategic Air Map Mode Akan memperlihatkan Kita punya pesawat ya Di mana posisinya Dan berapa jumlahnya Lalu kita akan beralih ke Operative Mate Mode Ya ini aku rasa Menggunakan DLC Light Resistance ya Jadi kalau teman-teman yang punya DLC Light Resistance Bisa dilihat posisinya ya Kita punya Counter Intelligence Di sini masih 0 Karena belum buat sama sekali ya Lalu Di sini teman-teman Ada Supply Areas Oke Supply Areas ini menunjukkan Supply yang kita punya Di suatu wilayah Jadi bisa dilihat di sini Kita punya supply overall Dari 5 Dari 106 ya Untuk secara spesifiknya Teman-teman bisa Arahkan kursor menuju Ke lokasi di sini Dan bisa dilihat ya Di situ ya Required-nya Terus Army Menggunakan berapa Navy menggunakan berapa Dan Udara atau air Menggunakan berapa Seperti itu Lalu untuk Ini Terrain Map Mode Jadi Terrain Map Mode ini Teman-teman Menunjukkan Dimana lokasi Wilayah-wilayah Yang agak susah Untuk dilewatin ya Jadi misalnya di sini Kita bisa lihat ya Movement cost within This terrain type Dikali 1 ya Lalu yang untuk Warna kuning ini Teman-teman bisa dilihat Attack-nya 70% Lalu ada Enemy Air Support Minus 5% Dan Movement cost Within this terrain type Kali 1,5 Dan Kita lihat coba Di wilayah pegunungan Nih teman-teman Kalau di wilayah pegunungan ya Contohnya kayak di Austria ini ya Attack-nya 40% tuh Lalu ada Division Attration Plus 40% Wah Bahaya itu teman-teman Kalau lewat di sini ya Kalau gampangannya Teman-teman Kalau semisal Itu Angkanya berwarna merah Maka itu akan Merugikan kita Dan kalau semisal Angkanya berwarna hijau Maka itu akan Menguntungkan kita Seperti itu ya Gampangannya ya Lalu kita akan Menuju ke Resistance Resistance ini Adalah map Dimana Lokasi-lokasi yang Rawan terjadinya Pemberontakan Teman-teman Jadi aku lihat Di sini Kalau di Jerman Nggak ada ya Teman-teman ya Jadi tidak ada Angka Persenannya Seperti itu Biasanya ada sih Teman-teman Kalau Di negara-negara Yang masih Tidak stabil Lalu untuk Compilence ini Teman-teman Aku tidak tahu Gunanya apa Jujur aja ya Tapi ya Nggak terlalu penting juga Si Compilence ini Kalau menurutku ya Dan untuk Resource Jadi resource ini Teman-teman Menunjukkan Dimana Letak Posisi Resource Yang Bermacam-macam Di sini resource kita punya Tungsten Steel Sama Chromium Jadi di daerah mana ini Daerah Thuringen Kita punya 5 Tungsten 21 Steel Dan 5 Chromium Seperti itu ya Teman-teman ya Jadi Map ini juga Berguna untuk Memilih lokasi Dimana teman-teman Akan Mengambil ya Atau Meng-annex ya Jadi Map ini sangat Berguna sekali Lalu Kita menunjukkan Infrastruktur Map Infrastruktur ini Menunjukkan Dimana Level Suatu Infrastruktur Di suatu Lokasi Teman-teman Jadi bisa lihat ya Semakin terang Warna hijaunya Maka semakin Bagus Level dari Infrastrukturnya Teman-teman Bisa lihat disini Ini di Wurtenberg Warna hijaunya Lumayan terang ya Disini mereka punya Infrastruktur 8 Dan bagaimana Kalau disini Disini kan gak terlalu terang nih Infrastrukturnya Hanya 6 Teman-teman Bisa lihat seperti itu ya Dan kita lihat di Brandenburg Atau Berlin Mereka punya 8 juga Seperti itu Lalu kita menuju ke Faction Map Mode Jadi Faction Map Mode ini Teman-teman Menunjukkan lokasi Anggota dari suatu Faksi Contohnya saja Seperti ini ya Axis Axis baru satu Anggotanya Of course Di 1936 Belum ada yang bergabung Kedalam Axis Makanya hanya Jerman Ini contohnya saja Ada Allies Teman-teman Warnanya Merah Puping ini Ya itulah Pokoknya ya teman-teman Dan Di Kanada juga Lalu Di Guyana Di sini juga ada Lalu kita menuju ke sini Nih di Afrika pun ya Lebar banget Ales ini memang Dan di Timur Tengah Lalu di India juga India nyambung ke Myanmar Lalu di Malaysia Of course ya Dan di Australia juga Teman-teman Dan di sini juga nih Di New Zealand Oke Lalu selanjutnya Teman-teman Ke menu yang di sini Di sini ada apa nih Unit Counter ya Jadi kita bisa melihat Posisi dari Pasukan musuh ya Kita bisa memilih Untuk melihat Apa enggak Bisa klik saja Di sini ya Lalu Unit Color Jadi ini berdasarkan Warna Benderanya Aku rasa Saya lihat di sini ya Belanda warnanya Orang Lalu Belandi warnanya Merah Seperti itu ya Dan ini adalah Battle Plans For our allies Jadi ini teman-teman Battle Plans Ini Kita bisa melihat Battle Plans Atau rencana perang Yang dilakukan oleh Sekutu kita ya Ini hanya akan bisa dilihat Kalau kita punya sekutu Dan kita sedang mengalami perang Begitu Teman-teman Dan ini Ada Toggle Displaying The Day or Night Loop Jadi Ini bisa menunjukkan Semacam efek Teman-teman Jadi efek malam Dan efek Siang Seperti itu ya Nah ini Seperti ini teman-teman Jadi ada Posisi dimana dunia Lagi malam Dan ada posisi Dimana dunia Lagi terang ya Atau lagi Naik mataharinya Seperti itu Kita akan menunjukkan Radar Radar ini Dia akan menunjukkan Posisi kita punya radar Radar dimana ya Nah berhubung kita Belum punya radar Sama sekali Makanya kita Tidak bisa lihat Di sini ya Oke Selanjutnya kita akan Beralih menuju Ke sini nih Oke Nah di sini Bisa lihat Di sini adalah Leadernya Leader dari suatu negara Dan di sini adalah National Focus Apa itu National Focus? National Focus itu adalah Suatu fokus Yang akan dijalankan Oleh suatu negara ya Atau Gampangannya Pengen dibawa kemana Itu negaranya Yang sedang dipakai ya Kalau untuk Jerman Lumayan banyak pilihan ya Kalau aku rasa ya Ini terserah Teman-teman juga sih Mau pilih yang mana ya Mau Memperkuat Tentaranya terlebih dahulu Bisa pilih Army Innovation Atau memperkuat Udara terlebih dahulu Bisa pilih Air Innovation Atau bisa Infrastruktur terlebih dahulu Bisa pilih ini Lalu Kalau mau mengikuti Sejarah Bisa Rheinland ya Untuk bisa mengambil Lokasi yang Didemilitarisasi Di sini ya Dan untuk Selanjutnya Di sini ada Oppos Hitler Yang mana Gampangannya Jerman berusaha Untuk Melawan Hitler ya Teman-teman Jadi Aku rasa Perang Dunia Kedua Bakalan Gagal Seperti itu Dan di sini National Spirit National Spirit Itu Kayak semacam Trade Yang dimiliki oleh Satu negara ya Yang mana Itu akan memberikan Efek Entah itu Positif Atau negatif Di sini ada Apa nih Nevo Beals Ya kebanyakan Positif ya Dan di sini ada General Staff Yang mana ada Efek Positifnya juga Dan di sini ada Apa nih Bitter Loser Yang mana kita punya Ideologi Drift Defense Plus 50% Dan masing-masing Leader Punya efeknya Masing-masing Atau Efek spesialnya Masing-masing Jadi Bisa lihat di sini Adolf Hitler Punya efek Political Power Gain Plus 25% Seperti itu ya Jadi Aku rasa Aku sudah menjelaskan Tentang ini ya Tentang Political Power Di video sebelumnya Mungkin bisa cek Di link Deskripsi di bawah Kalau teman-teman Pengen mendalami Apa itu Political Power Dan bagaimana Saya mendapatkannya Bisa cek Linknya di bawah ya Dan di sini Di tab ini Di baris ini Menunjukkan ideologi Suatu negara ya Nah kalau Jerman sekarang Fasis Dan tidak mengadakan Election Atau tidak mengadakan Pemilu Kalau semisal Suatu negara Akan mengadakan Pemilu Maka nanti Di sini akan Tertulis Pemilu selanjutnya Tanggal berapa Seperti itu Ini adalah logo Dari partainya Aku rasa ya Di NSDAP Di sini bisa lihat ya Dan di sini Teman-teman Di sini menunjukkan Partai-partai mana saja Yang berkuasa Di suatu negara Dan di sini Di sini adalah grafiknya Menunjukkan Seberapa berkuasa Suatu partai Nah di sini bisa lihat NSDAP 60 ya Dan bisa lihat juga Di sini Lingkarannya lumayan besar juga Dan di bawahnya Teman-teman Di sini ada Occupied Territories Occupied Territories ini Akan bisa kita buka Kalau semisal Kita sudah Menganex suatu negara Jadi di sini kita bisa Mengganti kebijakan Yang ada di negara tersebut Entah itu bisa kita Rilis mereka Atau Gampangan yang kita Merdekakan saja mereka Atau bisa kita Ganti kebijakan Seperti itu Kolaborasi Ini kolaborasi Ini Terkait dengan DLC Juga Karena kita Tidak punya Negara yang bisa kita Ajak kolaborasi Makanya tidak bisa Dipencet Dan ini Manage subject Manage subject ini Misal kita punya Papet Atau subject Kita bisa mengatur Kebijakannya disini Teman-teman Bisa kita Naikkan Level subjectnya Atau bisa kita Turunkan juga level subjectnya Dan disini Ada laws and government Jadi Hukum dan pemerintahan Disini ada Conscription law Conscription law ini Mengenai Perekrutan dari Personil militer Ya teman-teman Bisa dilihat disini Ada efeknya masing-masing Teman-teman bisa pelajari Dan disini Dan disini Ada Ekonomi Threat law ya Kita bisa Limit ad ekspor Atau ekspor terbatas Kita bisa Fokus ekspor Atau kita bisa Dagang bebas Free threat gitu ya Atau kita bisa Close economy juga Misal Lalu ini mengenai Ekonomi law Yang tadi Threat law Sorry Yang ini ekonomi law Oke Jadi ekonomi law ini Akan Memfokuskan ekonomi kita Bakal jalan kemana Teman-teman Nah sekarang kita punya Partial Mobilization ya Ini kita bisa naikkan Kalau misal kita Lagi perang gitu Karena Dari masing-masing Pilihan ini Tentunya akan ada Syarat-syarat yang harus Dipenuhi Contohnya ini Seperti ini War ekonomi Kita harus punya Lebih dari 50% War support gitu Lalu Partai yang berkuasa Kita harus fasis Atau komunis Dan kita juga harus perang Teman-teman Bisa lihat itu ya Oke Dan ini adalah Political Advisor Atau Penasihat Politik Seperti itu ya Teman-teman bisa pelajari Kegunaannya apa Terus Efeknya seperti apa ya Karena aku akan Membahas tentang Tombol-tombolnya terlebih dahulu Lalu Disini ada Research and Production Jadi disini Bisa memilih Yang mana Lisensi dari Tank Yang bisa kita pilih Bisa kita fokus Ke heavy tank Mobile tank Atau ke medium tank Terserah teman-teman Mau pilih yang mana Mau fokus ke mana juga Terserah Dan disini Ship designer Atau designer dari kapal Dan disini Aircraft designer Atau Designer dari pesawat Teman-teman bisa lihat disini Fokusnya teman-teman Mau ke naval aircraft Atau ke heavy aircraft Atau close air support Atau ke light aircraft Atau ke medium aircraft Terserah teman-teman Nah ini Material designer Ini berfokus juga Teman-teman Mau memproduksi Apa terlebih dahulu Jadi Masing-masing pilihan Ada efeknya juga Teman-teman ya Ada artileri Ada infantry equipment Ada motorai Seperti itu Lalu selanjutnya Ada industrial concern Nah ini ya Teman-teman mau fokus Ke industrial terlebih dahulu Atau mau ke refining Atau mau ke elektronik Terserah Nanti ini bisa diubah kok Teman-teman Kalau misal teman-teman Mau fokus ke industrial terlebih dahulu Baru nanti setelah industrial yang maju Teman-teman mau fokus ke refining Bisa teman-teman Asalkan Requirement dari Political powernya ini Terpenuhi ya Oke selanjutnya Ini adalah Teoris Teoris ini Fokus dari Research Dan produksi yang dilakukan oleh suatu negara Teman-teman Bisa lihat disini Kalau yang populernya sih Blitzkrieg teoris ya Teman-teman bisa lihat disini Ada efeknya Dan ini juga bisa diubah Teman-teman Di Pertengahan jalan nanti ya Kalau misal nanti Dirasa Blitzkrieg sudah tidak cukup Sudah tidak Mumpuni lagi Teman-teman bisa ganti Yang lain Bisa nuclear scientist Atau Naval theoris Atau deck bomber Terserah Teman-teman Oke Selanjutnya ini adalah military staff Military staff Jadi di bawah sini teman-teman Semacam apa ya Memilih Staff militer tertinggi ya Disini ada apa nih Ludwig Beck Jadi Army organization Ada army drill Ada army offense Ada army maneuver Terserah Teman-teman mau pilih yang mana Namun aku sarankan Teman-teman Memilih army staff ini Berdasarkan Kepribadian teman-teman Atau Strategi yang ingin Teman-teman Jalankan Semisal kalau Ingin bermain Blitzkrieg Maka aku sarankan Menggunakan Army maneuver ya Teman-teman ya Karena disini bisa menambah Speed 10% Lumayan gak tuh Lalu ada Chief of Navy Dan Chief of Air Force Bisa dipilih juga Disini Military High Command ya Komando militer tertinggi Disini ada Ferdinand Schoener Aduh Erwin Rommel juga Aku sarankan sih Pilih Erwin Rommel juga Kalau misal ingin menjalankan Taktik Blitzkrieg Karena ini Menambah Armor Deficient Attacknya Plus 15% Dan defensenya juga 15% Keren gak tuh Oke Aku rasa cukup Untuk bagian sini Selanjutnya kita akan Beralih ke sini Lalu yang ini Yang ini menunjukkan Berapa jumlah Political Power Yang kita punya Dan dari mana kita mendapatkan Political Power tersebut Saya lihat disitu Ada Power Change Plus 2,43 per day Lalu ada Pengurangan dari Political Power Dari Mevo Bills 0,20 Seperti itu Dan disini Adalah Stability Atau Stabilitas Suatu Negara Dan di Detailnya itu Bisa dilihat sendiri ya Didapat karena apa Atau Berkurang Stabilitasnya Karena apa Bisa dilihat dari situ juga Teman-teman Dan ini adalah War Support Jadi War Support ini adalah Kesediaan Masyarakat Suatu negara Untuk Mendukung Mobilitas Atau Kebijakan-kebijakan Yang dilakukan Oleh Pemerintahnya ya Teman-teman gitu Lalu ini Manpower Manpower ini adalah Jumlah Orang Atau jumlah Personil Yang bisa kita rekrut Menjadi Suatu divisi Entah itu divisi Infantri Armor Artileri Atau Menjadi Kru kapal Atau menjadi pilot Seperti itu ya Teman-teman Dan disini Ini adalah Faktoris Atau jumlah Pabrik Yang kita punya Entah itu Pabrik militer Pabrik Sifilian Atau pabrik sipil Dan juga ada Naval Dockyard Seperti itu Teman-teman Dan ini Menunjukkan Fuel Atau Persediaan minyak Yang kita punya Disini menunjukkan Persediaan minyak Yang kita punya Dapat dari mana Lalu Konsumsinya digunakan Untuk Dimana aja Bisa dilihat Disini ya Teman-teman ya Sudah lengkap Disitu Lalu ini Adalah Convoy Jadi Convoy ini Teman-teman Adalah Kapal pengangkut Yang serba guna Gunanya untuk Naval Invasion Lalu Gunanya untuk Mentransfer Suatu Pasukan Ke daerah lain Dan juga untuk Perdagangan Jadi kalau Semisal Nanti jalur Perdagangan kita Dijaga Katat Sama musuh Nah kemungkinan Nanti Sumber daya yang kita miliki Itu bakal berkurang Jadi Convoy ini juga Mesti dilindungi Nanti kalau dalam perang Seperti itu Oke Jadi Selanjutnya Command Power Jadi Command Power ini Tontonan bisa digunakan Untuk bermacam-macam Operasi militer Dan juga untuk bisa Melakukan Kenaikan jabatan Atau promosi Dari General Dari suatu divisi Bisa dinaikin ya Menggunakan Command Power Dan disini Ini ada gambar bintang nih Yang bintang-bintang ini Adalah experience Atau pengalaman Disini ada Army experience Lalu ada Navy experience Lalu ada Air experience Gunanya apa Gunanya untuk Merombak Atau Menambahkan Teman-teman Suatu divisi Entah itu Semisal kita Mau menambahkan Artileri Di dalam divisi Infantri Atau kita menambahkan Persenjataan baru Di kapal Seperti itu ya Teman-teman Jadi menggunakan Army experience Seperti itu Didapatnya dari mana? Dapatnya dari Perang tentunya Dan latihan juga Tentunya Kalau latihan Generate Dia bakal lambat Tapi kalau perang Bakal cepat Seperti itu ya Dan ini Ini adalah Tap decision Tap decision ini Tujuannya untuk Mentrigger Atau memilih Suatu event Yang bisa kita pilih Dan tentunya Berdasarkan sejarah Jadi aku saranin Teman-teman Sebelum bermain game ini Paling gak ya Mengerti sejarah sedikit Tapi Tapi gak ada paksaan Maksudnya game ini kan Buat universal gitu ya Entah itu Mau belajar langsung Dari sini Juga gak apa-apa Karena aku juga belajar Sejarah ya Terutama perang dunia kedua Itu dari sini Teman-teman Jadi Sebelumnya Perang dunia kedua Cuma tahu ya Jerman Sekutu Udah itu aja Nah namun Setelah bermain game ini Ya paling gak Aku cari-cari informasi Sedikit tentang Apa sih Mevo Bills itu Lalu apa sih Yang dilakukan Jerman Terus apa sih Yang dilakukan Sama Inggris Terhadap Jerman Seperti itu Lalu ini ada Tab intelligence agency Ini gunanya Untuk Merekrut Intel ya Atau create agency Juga disini bisa Ini menggunakan DLC light resistance Ya teman-teman Kalau misal teman-teman Gak punya Ya gak apa-apa Karena ini hanya Apa ya Hanya penambah saja Seperti itu Dan ini adalah tab research Ini Gunanya Untuk meresearch Suatu peralatan Atau suatu Perlengkapan Atau Apapun itu Bisa research disini Entah itu Persenjataan Support companies Tank Artileri Atau doktrin Dan kalau misal Posisinya sudah begini Teman-teman Tenang saja Ini masih bisa dipilih Masih bisa diganti Entah teman-teman Mau masuk langsung ke sini Juga bisa Langsung bisa research Seperti ini Dan naval disini Bisa juga naval Bisa menambahkan Berapa Equipment-equipment Terbaru Disini bisa Dilihat saja Lalu ada Naval doctrine Bisa di research Lalu ada Pesawat Doktrin udara Lalu ada Engineering Bisa dipilih disini Dan ada Industri Ada construction production Dan synthetic oil Bisa dipilih Teman-teman mau fokus Yang kemana terlebih dahulu Seperti itu Berhubung Jerman Lumayan maju Jadi mereka punya 4 Ada beberapa negara Yang hanya punya 2 Seperti itu Mungkin negara-negara Yang kurang maju Pada zamannya Hanya punya 2 Selanjutnya Kita akan masuk Ke Diplomasi Jadi diplomasi Ini menggambarkan Posisi Relasi Antara kedua negara Kita bisa lihat disini Ini adalah posisi hubungan kita Ke negara-negara lain Kita berhubung pakai Jerman Argentina Ke Australia Masih minus Seperti itu Dan Bisa lihat juga disini Ke Italy Ke Jepang Kita lumayan bagus Karena kita satu Ideologi sama mereka Seperti itu Selanjutnya kita ke trade Trade ini adalah Perdagangan Atau perekonomian Atau Ya Seperti itulah pokoknya Jadi kalau Semisal posisinya Mainnya seperti ini Ya teman-teman Ini Kita membutuhkan Rubber Kurang 5 Untuk memproduksi Suatu Entah itu Peralatan Atau Perlengkapan Atau kendaraan Ya teman-teman Seperti itu Jadi kita mesti Import Dari Beberapa negara Yang menyediakan Rubber ini Untuk kelanjutannya Aku akan Jelaskan Di part selanjutnya Saja Karena aku akan Menjelaskan Generalnya terlebih dahulu Atau pengenalannya terlebih dahulu Oke Selanjutnya kita menuju Ke construction Construction ini Kita bisa membuat Infrastruktur Jadi kita bisa Membangun Infrastruktur Entah Terserah Teman-teman Mau bangun di mana Mau disini juga bisa Disini juga bisa Seperti itu Lalu bisa Bikin airbase Airbase ini Adalah Pangkalan udara Untuk Menerjunkan Pesawat Seperti itu Dan ini Adalah Anti air Jadi kita bisa Menambahkan Semacam Senjata Anti udara Di suatu Daerah Untuk Mencegah Operasi udara Dari musuh Seperti itu Dan ini Kita bisa Menambahkan Military Factory Military Factory Ini adalah Pabrikan Yang memproduksi Persenjataan Seperti itu Dan ini Sipelan Factory Sipelan Factory Ini tujuan Untuk mempercepat Konstruksi Aku rasa Ini juga Ada Naval Dockyard Bisa Dibangun Di sini Lalu kita bisa Buat Synthetic Ravenery Untuk Minyak Kita juga Bisa bikin Fuel Silo Bisa bikin Rocket Site Bisa bikin Nuklear Reaktor Ini Bakal Terbuka Dua ini Bakal terbuka Kalau semisal Nanti Research nya Sudah dilaksanakan Lalu di sini Ada Naval Base Naval Base ini Kita bisa membangun Pangkalan Kapal Atau pelabuhan Seperti itu Jadi semisal Di suatu daerah Kita belum punya Naval Base Naval Base itu yang seperti ini Jadi kita bisa untuk Melabuhkan kapal Di situ Untuk bisa Men-spawn kapal Juga bisa di situ Lalu Lain Fort Lain Fort ini Kita bisa membuat Benteng Atau pertahanan Di suatu daerah Jadi semisal ini Kita pengen Pasang di Glewitz Kita bisa pasang di sini Kita bisa konstruksi Di situ ya Terserah teman-teman Mau berapa level Oke kita cancel aja Lalu Coastal Fort Coastal Fort ini Pertahanan Pantai ya Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk Menghalau musuh Yang melakukan Naval Invasion Dari laut tentunya Oke seperti itu Dan ini Kita bisa mengkonversi Jadi Kalau semisal kita Memerlukan Civilian Factory Dan kita memiliki Military Factory yang banyak Kita tinggal Pencet ini Maka kita bisa Mengkonversi Beberapa Military Factory Kedalam Civilian Factory Seperti itu Selanjutnya production Nah disini Production kita bisa Memproduksi Beberapa Sista ya Entah itu Senjata Infantry Atau Perlengkapan Atau Artileri Atau Tank Ya Terserah Teman-teman Disini Bisa dipilih juga ya Lalu Bisa bikin kapal Juga disini Ya Seperti itu Lalu ada Recruit And deploy Jadi ini ya Jadi disini Teman-teman Disini adalah Template Template Suatu divisi Divisi Infantry Divisi Panzer Divisi Motorized Divisi Mountainer Dan divisi Cavalry Untuk melihat Divisinya Kita bisa Eh Salah Untuk melihat Komposisi dari Divisinya Kita bisa Tekan edit Disini Nah disini Bisa lihat ya Disini isinya Ada infantry Ada 9 Dan ada Engineer Company Dan ada Support Artillery Kita bisa menambahkan Disini Terserah Teman-teman Mau menambahkan Armor Batalion Atau Mobil Batalion Terserah Tapi itu Menggunakan Army Experience Yang sudah Aku jelaskan Sebelumnya Tadi Disini Kalau Teman-teman Mau Menambahkan Suatu Template Disini Teman-teman Harus Mempertimbangkan Beberapa Bagian Disini Karena Angka-angka Disini Lumayan Penting Disini Bisa Menunjukkan Maximum Speed Dari Divisi Keseluruhan Divisi Jadi Mereka Bisa Menempuh 4 km Perjam Jadi Logikanya Saja Teman-teman Aku Rasa Jadi Logikanya Saja Aku Rasa Jadi Kalau Divisi Infantri Pasti Tentu Lebih Lampat Dari Divisi Motorized Atau Divisi Tank Dan Kalau Menambahkan Suatu Template Aku Sarankan Harus Sesuai Dengan Strategi Yang Ingin Diterapkan Entah Entah Strategi Blitz Firepower Jadi Kalau Misal Strategi Blitz Tentu Harus Diutamakan Kecepatannya Jadi Mungkin Disini Bisa Ditambahkan Motorize Semua Atau Menggunakan Tank Ya Terserah Teman-teman Itu Tugasnya Teman-teman Untuk Bereksperimen Seperti itu Dan Train Train Ini Adalah Untuk Men-spawn Suatu divisi Kalau kita ingin Membuat divisi Kita bisa Train Ini Semisal Kita ingin Membuat Divisi Infantri Maka Kita Tekan Train Dan Disini Disini No location Set Ini Tujuannya Untuk Memilih Lokasi Spawn Dari divisi Itu Ada Dimana Semisal Kita Ingin Men-spawn Di Daerah Brandenburg Atau Berlin Bisa Kita Pilih Disini Lalu Add Unit Kita Bisa Menambahkan Berapa Unit Di Dalam Template Training Ini Kita Bisa Menambahkan Seperti Itu Maka Lebih Banyak Nanti Jadinya Untuk Mengkapus Seperti Ini Dan Kalau Semisal Teman-teman Ingin Melatih Terus Menerus Divisinya Aku Sarankan Infinity Saja Ini Logo Infinity Dan Kalau Semisal Teman-teman Mau Men Spawn Divisi Tersebut Hanya Sekali Saja Maka Gunakan Ini Satu Seperti Ini Dan Mungkin Menambahkan Dua Unit Mungkin Ingin Menambahkan Dua Unit Dalam Satu Kali Spawn Boleh Juga Teman-teman Disini Menunjukkan Penggunaan Supply Yang Kita Punya Untuk Reinforcement Reinforcement Ini Disini Disini Ada Tiga Pilihan Low Priority Medium Priority Dan High Priority Jadi Prioritasnya Kecil Sedang Dan Tinggi Reinforcement Reinforcement Tujuannya Untuk Balah Bantuan Kita Bisa Men Setup Disini Ingin Menggunakan Supply Di Low Di Medium Apa Di High Lalu Untuk Upgrade Upgrade Alutsista Jadi Sesuaikan Dan Untuk Operation Dan Juga Untuk Garrison Seperti Itu Selanjutnya Di Logistik Logistik Ini Menunjukkan Berapa Jumlah Alutsista Yang Kita Punya Dan Berapa Produksinya Bisa Lihat Disini Dan Disini Ada Prioritas Atau Prioritas Dari Penggunaan Energi Atau Minyak Bisa Dipilih Ingin Fokus Ke Army Navy Atau Air Seperti Itu Oke Kita Close Dan Di Bagian Sini Ini Menandakan Bahwa Kita Punya Slot Research Yang Kosong You Have 4 Research Slot Available Kita Klik Disini Nah Akan Muncul Seperti Untuk Menghapus Nya Klik Kanan Dan Disini Kita Punya Free Military Factories Free Military Factories Ini Teman Gunanya Untuk Memproduksi Alutsista Yang Seperti Aku Udah Jelaskan Tadi Kita Punya 20 Dari 28 Jadi Kita Punya 8 Military Factories Yang Kosong Kita Bisa Tambahkan Disini Entah Terserah Mau Ditambahkan Dimana Tergantung Fokus Dimana Kita Bisa Tambahkan 5 Disini Dan Kita Bisa Tambahkan 3 Disini Langsung Full Bisa Lihat Disini Oke Dan Disini Ini Menandakan Kita Lagi Tidak Memilih National Focus Kalau Kita Tekan Ini Maka Akan Masuk Ke Type National Focus Seperti Itu Oke Dan Disini Ini Menandakan Outdated Atau Peralatan Atau Let'sista Yang Sudah Kada Luarsa Bukan Kada Luarsa Ketinggalan Zaman Kita Punya Let'sista Yang Lebih Advanced Jadi Kita Mesti Upgrade Dan Yang Ini Menunjukkan Bahwa Kita Punya Divisi Yang Tidak Tergabung Dalam Suatu Pasukan Atau Istilahnya Tidak Ada Komandonya Seperti Itu Nah Kita Lihat Terlebih dahulu Disini Kalau Misal Kita Jadikan Satu Semua Nah Langsung Hilang Yang Tadi Jadi Tujuannya Seperti Itu Untuk Mengindikasikan Bahwa Ada Beberapa Divisi Atau Satu Divisi Yang Tidak Memiliki Komando Seperti Itu Ini Menunjukkan Bahwa Ada Decisions Available Atau Event Decisions Tadi Disini Kita Kita Bisa Pilih Disini Kita Close Saja Dan Disini Ada Free Civilian Factories Free Civilian Factories Ini Menunjukkan Bahwa Kita Punya Civilian Factories Itu Lagi Nganggur Jadi Kita Bisa Menggunakan Untuk Mengkonstruksi Suatu Bangunan Entah Itu Mengkonstruksi Naval Dockyard Mengkonstruksi Pabrik 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 Lain Atau Mengkonstruksi Infrastruktur Juga Bisa Kita Close Nah Ini Menunjukkan Bahwa Kita Lagi Nggak Mentraining Suatu Divisi Maksudnya Apa Maksudnya Disini Ini Ini Kan Lagi Kosong Maka Otomatis Dia Akan Muncul Indikator Seperti Ini Kalau Misal Kita Pilih Nah Dia Bakal Hilang Indikator Jadi Seperti Itu Oke Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Ada Beberapa Resort Yang Kita Kekurangan Nah Ini Contohnya Tadi Kita Kekurangan Rubber Jadi Kalau Misal Kita Meminta Kita Send Nah Dia Bakal Hilang Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Akan Membuat Beberapa Pasukan Dimana Disini Bisa Lihat Teman Tonton Ini Tujuannya Tujuannya Untuk Membuat Satu Komando Seperti Itu Jadi Yang Tujuannya Untuk Membuat Komando Yang Satu Lagi Ini Buat Field Marshal Yang Mana Pendudukannya Di atas Komender Yang Memimpin Pasukan Jadi Istilahnya Field Marshal Itu Tugasnya Untuk Memberikan Perintah Kedalam Beberapa Komender Yang Memimpin Pasukan Seperti Itu Jadi Semisal Kita Akan Membuat Dua Dua Komender Ya Oke Kita Block Dulu Seperti Ini Kita Masukkan Kesini Dan Kita Akan Membuat Field Marshal Field Marshal Sembarang Sih Coba Ini Dan Untuk Komendernya Ini Kita Akan Kasih Erwin Romel Seperti Ini Selanjutnya Kita Akan Buat Yang Kedua Kita Masukin Kesini Kita Klik Kita Pilih Komender Terlebih Dahulu Lalu Kita Masukkan Dengan Cara Tekan Control Lalu Klik Kanan Di Foto Field Marshal Oke Sekarang Sudah Tergabung Jadi Apa Bedanya Komender Dengan Field Marshal Field Marshal Ini Tujuannya Untuk Melakukan Battle Plan Secara Kumulatif Atau Secara Kolektif Dan Yang Ini Yang Commander Ini Commander Hanya Berdasarkan Pasukan Yang Mereka Punya Jadi Field Marshal Mengendalikan Dua Commander Ini Dan Kalau Commander Yang Ini Hanya Mengendalikan Pasukan Pasukan Yang Berada Di Dalam Templatenya Mereka Seperti Itu Jadi Contohnya Seperti Itu Nah Yang Ini Ini Tujuannya Untuk Training Training Pasukan Dimana Tujuannya Untuk Mendapatkan Army Experience Lalu Ini Tujuannya Untuk Bagaimana Suatu Battle Plan Atau Rencana Perang Itu Dijalankan Disini Ada Beberapa Pilihan Kalau Diklik Bisa Cara Carefully Atau Secara Hati-hati Atau Secara Balance Secara Netral Dan Yang Ini Secara Agresif Jadi Kalau Semisal Kita Ingin Menginvasi Suatu Negara Kita Bisa Menggunakan Dengan Balance Manner Atau Dengan Agresif Atau Dengan Careful Itu Terserah Teman-teman Pengen Seperti Apa Lalu Yang Ini Ada Para Troop Order Tujuannya Untuk Para Trooping Lalu Ini Ini Tujuannya Untuk Membuat Frontline Frontline Itu Apa Frontline Itu Garis Depan Yang Yang Akan Digunakan Untuk Melancarkan Battle Plane Jadi Semisal Kita Ingin Membuat Battle Plane Menggunakan Erwin Romal Jadi Kita Klik Ini Lalu Kita Masukkan Kesini Kita Ingin Menyerang Cekoslovakia Semisal Jadi Kita Bisa Pasang Disini Langsung Klik Saja Nah Dia Bakal Jadi Seperti Ini Nanti Dan Otomatis Pasukannya Akan Jalan Sendiri Yang Ijau Ini Garis Posisi Dimana Mereka Akan Mengambil Rute Dan Oke Dan Kalau Misal Kita Menggunakan Field Marshal Maka Kedua Commander Ini Akan Maju Bersama Sama Teman Teman Bisa Lihat Nanti Oke Semuanya Semuanya Akan Maju Kesini Bisa Lihat Ya Tuh Mereka Membuat Dua Mereka Membuat Dua Garis Seperti Itu Oke Kita Hapus Dulu Selanjutnya Ini Tujuannya Untuk Offensive Line Offensive Line Dimana Tujuannya Seperti Ini Kita Harus Bikin Frontline Terlebih Dahulu Oke Sudah Selanjutnya Kita Akan Membuat Frontline Selanjutnya Kita Membuat Offensive Line Offensive Line Itu Adalah Garis Dimana Pasukan Kita Akan Menyerang Seperti Itu Kita Bisa Langsung Pasang Offensive Line Disini Mungkin Ini Klik Kanan Btw Klik Kanan Lepas Bisa Seperti Itu Atau Kita Pisahkan Antara Kedua Ini Jadi Misal Yang Ini Kita Ingin Offensive Line Menuju Kesini Lalu Yang Ini Kita Bisa Offensive Line Menuju Kesini Misal Nah Bisa Jadi Dua Seperti Ini Namun Teman Teman Bisa Juga Caranya Seperti Ini Dari Beberapa Dari Satu Satu Divis Dari Satu Commander Dari 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 Erwin Rommel Bisa Kita Bagi Dua Nah Misal Begini Kita Jadikan Dua Kita Apasaja Nah Kita Bisa Pasang Kesini Misal Ya Karena Garis Nya Erwin Rommel Disini Kita Bisa Pasang Kesini Baru Sisanya Sisanya Yang Tidak Diblok Ini Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bisa Kita Pasang In Lagi Teman Offensive Line Pasang Lalu Selanjutnya Ada Fallback Line Fallback Line Ini Tujuannya Apa Fallback Line Ini Tujuannya Untuk Garis Mundur Semisal Front Line Itu Sudah Tidak Bisa Menahan Gumpuran Dari Musuh Jadi Contohnya Seperti Ini Kita Akan Buat Fallback Line Jadi Contohnya Seperti Ini Kita Pasang Setengah Untuk Front Line Semisal Front Line Disini Saja Ini BTW Tadi Aku Melakukan Ini Caranya Dengan Klik Kanan Lalu Di Drag Gitu Di Tahan Terus Drag Sepanjang Garis Front Line Ini Lalu Setengahnya Lagi Kita Jadikan Sebagai Fallback Line Jadi Seperti Ini Kita Block Terlebih Lalu Pasukan Mana Saja Yang Ingin Dipasang Untuk Menjadi Fallback Line Tekan Ini Baik Kita Pasang Misalnya Di Sekitaran Sini Oke Nah Mereka Bakal Mundur Teman Teman Bisa Lihat Ada Yang Di Fallback Line Dan Ada Yang Di Front Line Seperti Itu Kalau Yang Ini Jujur Aku Tau Fungsinya Apa Karena Aku Tau Tau Fungsinya Ini Apa Ya Mohon Dijelaskan Di Bawah Karena Aku Tau Pernah Pake Ini Yang Dua Ini Dan Untuk Edit Mode Aku Juga Gak Pernah Pake Jadi Ya Begitulah Dan Ini Dan Delete Order Ini Tujuan Untuk Menghapus Battle Plane Yang Direncanakan Misalnya Kita Ingin Menghapus Frontline Maka Tekan Ini Baru Hapus Frontline Seperti Itu Bakal Kehapus Dan Fallback Line Juga Kita Klik Maka Terhapus Seperti Itu Dan Untuk Lebih Lanjutnya Mengenai Cara Menggerakkan Pasukan Akan Aku Bahas Di Part Selanjutnya Saja Ya Teman Oke Teman Aku Rasa Untuk Part Pertama Ini Aku Sudah Terlebih Dahulu Karena Lumayan Banyak Juga Aku Jelaskan Disini Karena Ini Baru Part Pertama Maka Ini Baru Pengenalan Apa Itu Game Heart Of Iron 4 Dan Aku Harap Video Ini Bisa Membantu Teman Yang Baru Mengenal Game Hearts Of Iron 4 Dan Juga Bisa Menambah Pengetahuan Juga Tentunya Dan Aku Mengingatkan Sekali Lagi Teman Teman Video Tutorial Ini Aku Buat Berdasarkan Pengalamanku Dan Pengetahuanku Jadi Kalau Ada Kesalahan Informasi Atau Apapun Itu Jadi Mohon Dimalumi Saja Ya Teman Teman Dan Kalau Masih Ada Yang Kurang Paham Mengenai Fungsi Dari Tombol Tombol Bisa Komen Di Bawah Supaya Aku Bisa Melihat Bagian Mana Saja Yang Sekiranya Masih Kurang Paham Dan Dan Akan Aku Coba Juga Untuk Menjelaskan Bagian Mana Saja Yang Masih Kurang Dipahami Seperti Itu Oke Teman Teman Aku Rasa Video Cukup Sampai Disini Terlebih dahulu Kalau Suka Video Jangan Lupa Untuk Di Like Di Komen Di Share Di Subscribe Juga Lonceng Di Aktifkan Supaya Kalau Upload Video Kalian Pertama Dapatkan Notifikasinya Stay Healthy And Keep Calm Guys Sampai Jumpa Di Next Video Aku Rizky Nugraha And Bye Bye Bye